Merakit Smart Car Sobat JB Tube, untuk merakit sebuah Smart Car, diperlukan langkah-langkah sebagai berikut. Langkah pertama adalah menyiapkan peralatan dan bahan-bahan yang dibutuhkan. Langkah kedua, kita perlu memasang terlebih dahulu kedua roda Smart Car ke masing-masing motor penggerak. Terima kasih telah menonton! Pasangkan roda berbentuk bulat atau roller dengan menggunakan baut yang telah disediakan. Selanjutnya, pasang roda penggerak pada chasis Smart Car sedemikian rupa. Pemasangan roda disesuaikan dengan lubang dan baut yang telah disediakan. Nah, Sobat JB Tube, kita telah selesai merangkai Smart Car yang sudah dilengkapi dengan roda. Akan tetapi, Smart Car ini belum dapat dikendalikan. Langkah berikutnya, kita perlu memasang driver motor DCL298 pada Smart Car. Driver ini berfungsi untuk mengendalikan motor penggerak, sehingga Smart Car dapat bergerak maju, mundur, dan berbelok. Driver L298 memiliki dua output untuk motor DC. Hubungkan terminal masing-masing motor penggerak ke kedua buah pin output pada driver L298. Pasang terlebih dahulu catu daya untuk Smart Car. Selanjutnya, pasang baterai 9V dengan saklar ke driver L298. Kutub negatif terhubung ke ground dan positif ke pin 12V. Aktifkan Smart Car dengan menekan saklar power pada posisi on. Langkah terakhir adalah menguji kerja driver L298 dengan memberikan logika kendali untuk menggerakkan roda Smart Car. Nah, Sobat GBTube, demikian video merakit Smart Car. Sampai jumpa pada seri tutorial robotik berikutnya. Terima kasih telah menonton!